Tidak harusnya mata-mata ketiga di Papua sebagai hanya kacamata politik kemudian mengambil kebijakan, tidak pada sasaran. Nah ini yang kadang juga, masalah Papua tidak terima dari sisi itu. Tetapi bagaimana pemerintah pusat memberikan kebenangan yang secara luas-luasnya berdasarkan otonomi daerah? Bagaimana untuk merumpuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu yang dimasukkan dalam OSUS? Tidak hanya semata-mata itu hanya dilihat dananya yang dijadikan tolah ukur untuk pembangun daerah tidak akan berhasil. Tetap akan gagal seperti otonomi khusus yang tahun 2001. Berharap dengan sampai 20 tahun sudah berlalu berarti ada kebijakan baru berdasarkan perkembangan dan reformasi berdasarkan pendekatan-pendekatan kearifuan lokat. Kemudian betul-betul memberikan kebenangan berdasarkan pendekatan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang proraga masyarakat Papua. Berdasarkan kultur Papua. Sehingga apa? Itu semua tertuang di dalam perdasi-perdasus berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan hajat hidup orang Papua. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!